Petua Pertulang Suki Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Petua Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Bapak Ketua dan Jinaldo Akdengan SDMP Saya ucapkan selamat datang kepada Tua tempat yang dihubungkan perasiswa Asyidat Kuntas Dewatan Selamat datang kepada Ketua Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Serta selamat datang kepada Ketua Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Selamat datang kepada Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Selamat datang kepada Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan Selamat datang kepada Pertulang Suki Asyidat Kuntas Dewatan 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 di sini ini kalian ini bisa lebih tertarik selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yang pertama kalau saya sedikit untuk manfaat organisasi yang pertama itu yang ketiga itu itu pembentukan terus ya itu sangat mengaruh kalau kita ikut konjurisasi mungkin itu sih kalau dari aku garis yang pentingnya organisasi apa organisasi organisasi kumpulan kumpulan orang yang diberikan kemudian kami pertanyaannya dampak ketika saya mendapatkan tema ini dampak organisasi dan mendapatkan dampak dampak ini dan kita ada yang positif pada penyakit seperti ini ya kalau kita dampak begitu ya kenapa tidak maaf atau tujuan gitu ya dampak ketika ada di sesuai negatifnya kok kok organisasi ada di sesuai negatifnya nah nanti kita bahas ya jadi ini dibandingkan tadi nah kalau dampak organisasi ini secara baris besar itu salah satu wadah kita belajar belajar bergantung, belajar pengalian, belajar bekerjasama belajar untuk membantai bapak ya kalau misalnya tadi bapak bapak kalau anak membesarkan atau apa kita yang berkontrolisasi kita gak salah dan buat organisasi kita juga berangkat penghubungan ini menghubungan ini kepada penghubungan kita meskipun kita punya skill, berangkat untuk menjadi salah satu wadah tapi jika ada penghubungan kita di organisasi kita berangkat penghubungan ini berangkat penghubungan ini berangkat penghubungan itu ada itu secara gak sesuai nanti mungkin di bagiannya kita berangkat penghubungan ini berangkat penghubungan ini berangkat penghubungan ini yang sekarang lu mau tahu selama selama yang paling berasa yang paling berkesan karena bikin bangga bikin bangga diri sendiri memperlihatkan ini lho fakultas diri karena di terakhir juga kami puji Tuhan kami sukses melaksanakan di tanah eksternal dan juga itu karena caranya juga waktu itu masih Covid masih agak aktif sebenarnya tapi kami memperlukan diri bahwa kita tidak boleh terpaku dengan keadaan yang senang jadi kita memperlukan memperlukan diri oh iya rasa bangga terhadap apa yang sudah di terhadap penyakit yang berkesan dari dari organisasi yang berkesan yang berkesan itu justru prosesnya berkesan kenapa ketemu orang ketemu kenalan dan banyak ketemu kejadian berkesan 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 ini penyakitnya bertanggungan penyakitnya bertanggungan penyakitnya penyakitnya dan itu selama proses itu pasti mau tidak mau akan ada sesuatu proses dan kita dapat nah itu apa itu pelajarannya yang saya mengatakan minggu atk di terbuka yang mulai penyakitnya perasal perangkat 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 tapi ada event sampai mengundang artis dan memang aktifkan tradisi kita setiap tahun mengundang artis dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengundang artis di SDL Amin dan mudah dari event sampai kelima dari grup di Jendolian banyak organisasi gue kayak umat gitu kan kenapa kan bukan organisasi yang diikuti tapi organisasi itu seberapa ketinggalan dalam kegiatan itu seberapa pentingnya organisasi dalam seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak oleh Karisna kita bisa mengundang orang-orang lain memang seperti kata yang dikatakan di dalam organisasi ya kita disini tidak ada pengalaman 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 yang mungkin sangat penting dikatakan kalau itu kalau itu cukup karena ini kita masih tidak terlalu banyak yang di luar yang 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 kalau pentingnya ini mungkin tapi kalau yang mau tahu yang lain yang Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 langsung WAT terus karena aku hari ke orangnya sama ini balik ya itu menteri nya yang berikutnya yang ini di asli itu yang aku abah resta nya itu jair udah air tapi ini pertarungan sampai di ternyata salah minyak organisasi pasti ada kalau 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 misalkan organisasi pasti di luar ini organisasi juga kampus jadi organisasi juga benar-benar padahal ini tanya nih mulut ada juga tadi dari garis masalah terganggu pelajaran pertanyaan sering kita dengar dalam apa jarak membagi waktu apakah bisa membagi atau kalau malam terganggu atau malam ayat ayat atau jatuh 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 penjara paksimal tidur jadi misalkan kalian penjara minggu tersama masih ada di perhariungan nah itu kan yang kita bagi-bagi apalagi kan kalau di organisasi apalagi kalau baru dulu kan pas baru-baru masih akhirnya beli kan masih baru di organisasi ibaratnya tuh kasarnya di organisasi itu pas baru-baru kita disuruh-suruh karena kita emang prosesnya di awal-awal itu emang buat belajar jadi emang waktu kita harus ekstra buat organisasi dan jadi kalau jernya ada lagi ingat setahun sekala kita dalam beberapa waktu sih untuk organisasi jadi sebenarnya kalau emang kita tahu bahwa dari ini kita akan tahu maksimum dan kita akan maksimum kalau ikut organisasi itu menurut aku cuman cuman buat organisasi yang emang bisa gitu kurang maksimum kita akan pengerjaan apapun laksananya itu bagaimana kita akan setahun kita sampai yang paling kapan dan semisanya berapa waktu itu juga ada waktunya 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 alasannya kalau benar-benar jarangnya adalah waktunya organisasi akan memakan waktu kalian belum lagi hidupan di bangun dulu kegas waktunya tapi itu waktu tidak waktu waktunya waktu investasi saya saya tapi ada harga yang harus baik Yaitu waktu Waktu kita harus bagi-bagi Waktu lebih jauh Bukan bahasa tidak cukup Karena menggabung Menggabung esayaan Esayaan itu sudah kubur-kubur Akhirnya masih cukup Bagaimana caranya? Kuncinya adalah mengembang waktu Mengembang waktu Saya menggabung Saya bergabung Yang terbuka dengan rumah Sebenarnya saya terinspirasi Dari Detektif Konek Detektif Konek Konek itu suka bawa Untuk kecil kemana-mana Sama kulten Jadi ada perkara yang Aku ajutkan Dan saya Mengadopsi Cara itu Saya selalu menggabungkan kecil Bisa saya Jadi laut itu Berlisikan schedule Apa yang bisa saya lakukan hari ini Bisa Ke kampus Karena satu hari ini kita tidak Dari kampus kan Maksudnya kita mau anses Maksudnya kita harus Kita harus ngopi Kita harus ngopi Kita harus ngopi Kita harus ngopi Apa yang bisa saya lakukan pada hari ini Saya harus schedule Terus kami schedule Jadi saya Hari ini 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 Jadi 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 Lebih berstruktur Lebih ber schedule Dalam satu hari Lalu kekembangannya Saya Mengadopsikan Mengadopsikan Misal Ketika tadi Kata Bapak 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 Ketika Bapak 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 Ketika Tidak Untuk Cari bahan Berapa jam Untuk Untuk Berbasku Untuk Untuk Jadi Gak ada yang Ketika 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 Masukannya berikutnya bisa jadi pacar Untuk-untuknya kita berada 11 malam Sampai posan-sampai Tidak jari menjadi tugas Setelah Nah Jadi semua tidak ada masing-masing Dan ini sangat Dapatnya Jika saya alami ini sangat Sangat berguna Orang-orang yang di studio saya Tahu kalau saya itu seorang penyanyi kecil Di atasnya di studio saya Isinya apa? Karena kalau dulu Hari pertama mulai melakukan Melakukan pos Sekarang kalau jadi alumina enggak? Dan dia catat Hari hari ini Menangkan pak Loko Terus Projek Terus Projek Nah Akhirnya saya Baru satu hari itu tahu Saya itu mau ngelang air gitu Mau ngelang air gitu Dan saya susut dalam Dua hari atau tiga hari di depan Jadi semuanya itu Lebih ter-manage Lebih ter-manage Makanya teman-teman setelah Ter-manage Ter-manage Jadi semuanya Ter-schedule Tapi kalau begitu Bukan yang jadinya keturunan Ya Oh baiknya tetap Oh ya Oh semuanya itu Direncanakan Baiknya itu enggak bebas Masa masih tetap bisa main Masa tetap bisa kopi Jadi kalau misalnya ada Tapi kalau misalnya ada Teman yang ngajak-ngajakan Bagi itu kayak Mas kita lihat dulu ini Ya Mas kita lihat Jadi kalau misalnya ada Langkah-langganisasi Oke Berarti yang mananya dihidupkan Kita akan berada diperlajar prioritas Setelah kita menulis Seperti itu Kita akan berada diperlajar prioritas Dan ketika kita Organisasi Kita mengajari Bahwa waktu itu Memang penting Kenapa? Waktu-waktu itu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Jadi semuanya kan Kita akan menjadikan Waktu itu Waktu itu Tidak boleh Ada yang Kayaknya Tapi mau siasnya Seperti itu Dan satu-satu Balance lah Balance Jalan Lampu juga jalan Main juga jalan Acara juga jalan 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 Dan Tidak Hai 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 aneh-aneh ganti ya ya kenapa deh oke ha merah banyak nah kan selalu saya nyuguhkan segal ini karena hidup di suaranya tanya Kofi nah nah itu bagi-bagi contoh seibari kastan Bicara untuk Saya pernah dapat sebuah kasus Kasus di mana? Di waktu SPA Saya itu di bank sama di Rimas Ketua-ketua saya terangkan Dan kebetulan juga pada tahun itu Saya di bank jadi ketua LPNM Dan di Rimas itu jadi kelas day Di tahun 2020 kemarin Nah di sini sebenarnya Kalau untuk menjalankan Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Apalagi konteksnya kalau itu Sangat penting Jadi memang harus dikatakan Memang harus dikatakan Memang harus dikatakan Jadi seusahakan Memang harus dikatakan Memang harus dikatakan jadi emang harus usahakan kalau dari aku itu sih kalau emang berjalan itu sih kalau dari kebetulan dari saya jangan organisasi yang sama makasih beda maksudnya kalau satu yang di tengah kampung satu di tengah kampung tertentu kan masing-masing yang berbeda masalahnya berbeza pemainnya juga berbeda sama-sama berbeda jadi dari sejuta saya bermain di dua di dua organisasi yang berbeda ini dari satu warna ini kalau di kampung organisasinya cuma untuk kopi ya kalau di luar saya kan itu yang saya inginkan juga berbeda begitu kembali lagi ke skala prioritasnya skala prioritasnya saya maksudkan itu adalah skala prioritas ketika menjalannya sebenarnya semua harus dari prioritas akademis juga harus prioritas organisasi juga harus jalan agar masalah ketika kita ada event kita ada event seperti ini terus di depan mau memenuhi-menuh dengan ujian semester ujian semester atau mau memimpinan nah disitu kita akan menyandari bahwa waktu itu penting karena kita melihat bahwa waktu itu sudah berbeda berbeda kemudian di organisasi kita juga belajar tanggung jawab belajar tanggung jawab oh iya di organisasi juga kita akan tahu kalau seseorang seperti apa yang enggak saya 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 ada ada sedikit di agar tapi yang saya lebih terbang saya ada mengenal seorang yang sudah wow ya oh ada penggantian tapi ketika kandung-kandung di organisasi yang sama dan ketika ada 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 kandung jawab dia mangkir oh kandung-kandung dia pake dia pake masa di organisasi saat kandung-kandung sama dia maka kita tidak tahu yang sama itu dan begitu padahal ada sisi satu keluarga itu bisa bersinar growing gitu ya tapi ketika dikasih sama di awan oh ini kok aluannya oh oh itu ya kok di organisasi belajar kita juga belajar karakter penyesuaian kira-kira pemahaman atau pola pikir seperti apa sih yang diperlukan dalam organisasi yang dapat menjadikan mahasiswa itu tidak hanya diperlukan organisasi tapi diperlukan organisasi pola pikir yang diperlukan pola pikir misalnya dalam satu ruangan orang itu punya pola pikir yang sama kalian kerja kelompok sama dasar tujuh orang padahal sama-sama menyelesaikan tugas dari orang lain tujuh orang itu apakah punya pola pikir yang sama tidak organisasi apalagi apakah harus menunggu sama semua pola pikir baru otaknya segala terlalu banyak kelamaan pasien yang memimpin kita peningkatnya menariknya adalah karakter kita harus tahu karakter orang yang diperlukan di organisasi kita si A kata begini si B si B nah orang itu akan mungkin sebaiknya ditempatkan sesuai dengan potensinya sehingga kalau pikir yang mungkin tidak menerima tetapi kalau dia ditempatkan dan kemudian dia sesuai dengan potensinya nah itu akan bisa berjalan bersama saya terpaksa tujuh orang jika tujuh orang itu tercumpul impak-impak perlataan impak-impak perlataan apakah mau jari tidak menunggu perlataan tidak kenapa anda yang tujuh orang itu pemimpin semua kalau semua pemimpin tidak ada action tidak jalan yang ada bukan aku ingin semua pemimpin tetapi kalau dalam tujuh orang itu semua adalah action maka bablas tidak ada seorang yang mengonset tidak ada untuk pemberan semuanya jalan jalan saja tidak mudah pokoknya main takut aja itu sudah tapi kalau misalnya tujuh orang itu terjadi dalam pertanungan nasi ada yang konseptor ada yang action dan ada yang masrah tipe masrah ada yang akan menunggu apa itu ya dan teman-teman ya di itu pasti ada misalnya dari tujuh orang itu tapi ada sangat dinamik check 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 ini kemana ya jadi satu orang itu teman-teman sama siapa kalau teman-teman sehingga ada yang teman-teman seperti itu jadi itu pelopongnya nah agak teman itu organisasi itu organisasi bukan apa ya namanya membosankan karena bisa mener kalau pikiran berbeda itu dipaksa dipaksa tapi kalau misalnya kita belajar dengan tanya dan menyerah sesuai dengan Saya di AI, saya kenal orang itu anak-anaknya organisasi baru Sebenarnya saya tidak kenal anak-anak yang sudah jauh Tetapi, tetapi kita sama-sama belajar Ketika itu kibergrafik, kita masih nyari-nyari titik ketemu Tetapi, tetapi kita sudah menemukan ke-3, jauh Jauh tahu, oh, selalu betul di arah yang ada itu baru-betul Dan itu baru-betul baru masuk, baca-baca, baca-baca Tapi itu bagus, itu benar, itu benar, supaya Kami itu memang menemukan, oh, iya, harus menemukan seperti itu Karena dia, perpengkirnya musyair nah, orang-orang maksimal Tapi, orang-orang maksimal, itu YOUKUY, pasti tidak ada panggir Pasti, aku bisa melakukannya, dengan organisasi yang sudah masuk Kalau kamu bisa ngatur, sampai pergi ke-paul, ke-paul Tapi, kalau bisa melakukannya, di arah kamar, itu bakal akan melakukannya seperti itu kalau ceritanya yang di kampus kita kalau kita bisa begini memunculkan kita begitupun di organisasi lain yaitu ada divisi-divisi yang khawatir yang khusus-khusus tersebut itu tentunya kembali lagi ke diri kita apakah ini memang benar kalau kita mau menyebabkan diri kita lebih harganya kita itu organisasi itu jadi ini loh yang memang di luar dunia kepuliaan kita yang harus kita melakukan jadi memang kalau untuk pola pikir sendiri sebenarnya segala penyakitannya masih-masih jadi tapi kalau memang kita mau hal yang lain dari hal-hal yang memang sebelumnya sudah kita jadatkan ya kita ikut organisasi yang ingin kita ikuti lingkupnya yang ditentukan di fakultas ini sendiri kita mau bisa kemana itu tentu kalau memang kita kita jadatkan di perlah yang ada kita akan nyaman jadi pembedahan diri kita maunya kemana mengangkannya kalau untuk yang di dalamnya nanti kita akan belajar apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam organisasi kita akan bahkan 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 secara dengan diri karena biasanya itu ada cinta angka-angka yang berbeda bentuk yang terlalu kemungkinan kita akan menjaga supaya yang namanya perbohonan dengan baik dalam pola ini melakukan yang terjadi yang maksudnya kita juga lakukan kita juga lakukan jadi kita juga lakukan kita juga lakukan kita juga lakukan di kompetensi kita juga lakukan juga dari rumah aden dan dari ukuran yang kita juga dan Bapak Tuhan, warna pikirnya boleh berbeda tapi apa yang membuat kita bisa satu? tujuan tujuan organisasi tujuan dari orang itu itu yang membuat kita bisa membuat kita bisa menyiapkan belajar warna pikir dan yang lain kita ada itu belajar untuk menentukan itu enggak berkongsi, enggak berkongsi, enggak berkongsi belajar belajar untuk menentukan itu tujuan ini apa? 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 hai 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 ini 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 selamat menikmati adakah cara kita dianjari cara menghadapi menafeksi tips-tips gitu di kampus adakah kita dianjari cara mempresentasikan diri kita di kampus adakah cara kita pelanggan menakut orang di organisasi apa ketika di dalam organisasi melalui seperti yang saya katakan bahwa saya itu bukan pertolongan tetapi dalam organisasi saya paksa cek saya paksa untuk orang cek 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 di organisasi yang saya semula ikut bukan cek 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 saya menit cek 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 dan tidak cari pasti kan bergerak-gerak iya enggak untuk padahal dari minggu internal minggu masuknya ada perasaan takut menghadapi minggu yang baru suasana baru akhirnya mencari anak dengan cara mereka membeli akan melakukan seperti kalian buat itu saya perhatikan di organisasi kan ya bapak belajar lintas angkatan lintas bermasuk kalau misalnya tidak bagus saya akungi lintas proteksi lintas berpercana itu berpercana saya bukan tipikal lintas berpercana tetapi saya suka mengelaki itu perbicaraan itu saya anggap caranya cara membaikkan maka sukar-sukur kalau lintas ya kalau lintas lintas itu itu cara 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 orang itu mempresentasikan dirinya cara mempresentasikan penduduk itu itu berorganisasi jadi saya lebih jadi saya lebih kemudian menurut lintas 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 saya atau istilahnya ATM amatnya lintas itu jadi kalau misalnya kalian punya doa atau tempat siapa tetapi pasti akan mengerti orang itu seperti apa dan mungkin ada sesuatu yang menurut seperti dia caranya caranya benar-benar cuma caranya itu tidak sebetulnya dari itu saya berkentu makanya saya belajar untuk cara lintupan belajar untuk menghadapi klien kemudian caranya seperti yang itu karena sudah tidak ketahui di organisasi secara tidak langsung begitu ya oh iya terus saya pertama saya 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 ikut organisasi 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 saya ikut saya ikut itu pemimpin untuk masyarakat saya untuk masyarakat masyarakat saya untuk masyarakat untuk masyarakat saya terakhir ketemu sama masyarakat di acara komunitas komunitas ekonomi keraja masyarakat masyarakat itu padahal saya kan jauh jauh berpenghada dengan masyarakat tapi saya menggunakan saya menggunakan ekor 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 saya yang yang akan menggunakan progresi saya yang menyebabkan dua usaha saya semua Saya coba pengen Ya kalian u bend tentunya orang yang kasih kalau untuk dunia karena yang terakhir yang paling baru orang-orang di provinsi segala macam ternyata dia dulu itu dosennya asitek nanti sekarang jadi kembali di provinsi begitu nanti bakal ada kerjasama-kerjasama semangat emang untuk menjalankan jadi emang kinerjaannya sekarang kita dapat dari orang yang puji ya tidak bisa kita puji kalau benar-benar enak makan nanti berapa maksudnya itu sih kalau cari sebut masalah oke semuanya bang ini kan buat gue ada yang menemukan salahnya silakan aja terbapakamu kuasa tahan saya 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 aku itu Anda pakai saya anak penasaran perpuliannya kalian harus mimponan ya nah dapat kotak makan isinya apa berikan mic terbaik diri terima kasih terima kasih masih 21 di organisasi itu sebagai pemimpin kalau ada angkota dan biasa yang kurang penting dan putus selain tadi mengatakan karakteristik masing-masing kalau sudah terkenal gitu itu fungsinya apa yang berbeda atau berbeda bukas yang lebih dari yang tercakap dari yang tercakap dari yang terjadi terima kasih 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 biasa memang dilema di dalam organisasi biasanya ada anggota yang kurang aktif dalam organisasi itu bahkan biasanya kalau kita kasih biasa 1 tahun di OOP kadang tidak bisa berbeda bagaimana kita menikmati itu kalau dari setengah yang pernah aku jawabnya bagaimana kita menikmati orang-orang seperti itu yang tentu kita mau berfungsi biasanya ada problem-problem yang mereka adikin atau ada hal yang memang menghambat mereka untuk bekerja dengan organisasi itu yang memang harus kita membantu apa sih yang memang membantu mereka maka kita bisa bantu kalau memiliki kemungkinan kemungkinan besarnya akan kita lagi biar dia bisa bertemu karena tujuannya kita masih berkenal buat belajar setelah dalam penyelesaian masalah segala macam kalau dia ada masalah harus kita selesaikan dengan jadi bagaimana masalah biar 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 apa apa yang apa 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 yang kalau 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 itu 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 yang kalau yang itu itu kalau itu itu mendapatkan ini apa yang itu itu ini itu Terima kasih 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 Terima kasih